Di masa PPKM darurat aksi solidaritas dan kepedulian terhadap sesama ditunjukkan warga Perumahan Nagrak Kabupaten Cianjur dengan membagikan sembako kepada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Beginilah aksi solidaritas dan kepedulian warga Perumahan Nagrak Desa Nagrak Kabupaten Cianjur yang memberikan sembako berupa buah-buahan, minuman bernutrisi dan vitamin yang dikumpulkan oleh warga di ke-RTAN yang langsung didistribusikan kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri dengan cara sembako digantungkan di gerbang rumah pasien. Aksi solidaritas yang dilakukan warga tersebut dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makanan selama pasien masih menjalani isolasi mandiri. Menurut Ketua RT Setempat, di perumahan tersebut terdapat dua warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang bekerja sebagai petugas medis. Ia berharap kepada warga masyarakat untuk tidak mengucilkan jika ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, adanya warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, penjagaan keluar masuk perumahan diperketat dengan menerapkan protokol kesehatan. Warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya, warga kami berinisiasi untuk membantu, sedikit membantu, baik itu sembako ataupun vitamin, baik itu seperti susu, buah-buahan yang kami kumpulkan di KRT-an dan kemudian kami distribusikan ke warga yang memang menjalani isolasi. Pihaknya juga menghimbau kepada warga jika ada yang mengarah kepada gejala COVID-19, jangan malu untuk berkoordinasi dengan RT RW atau Puskesmas agar segera mendapatkan penanganan. Heri Setiawan, Bandung TV